Pertama, kita memang perlu mendorong investasi pada sektor-sektor produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi selain berorientasi ekspor tentu untuk memenuhi pasaran domestik. Dan perdalaman rantai pasok, kemudian pengembangan industri halal berorientasi ekspor. Dan kemudian optimalisasi pasar dalam negeri dan belajar negara, meningkatkan pengembangan rantai pasok sektor institusi dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif digital, dan memanfaatkan belanja dari APBN dan BUMN untuk mendorong industri domestik dan IKM. Misalnya membentuk captive market, contoh yang kecil adalah belanja alutsista misalnya. Selama ini kita impor, bagaimana itu bisa kita ubah, tidak hanya impor tetapi menjadi spending to buy, spending to invest maksud saya, buy to invest atau spending to invest. Sehingga pada titik tertentu kita sudah repetitifnya itu di dalam negeri dan kemudian industri itu menjadi bagian dari global superchain. Dan kita mestinya menjadi pemain dan kita sebenarnya sudah punya pemain yang secara internasional diakui. Misalnya diri antara, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Boeing, dari Airbus, tapi memang pada situasi pandemi ini agak turut. Begitu juga dengan industri-industri kita yang lain. Kebijakannya di sisi supply memastikan ketersediaan input cost untuk proses produksi dengan titik harga yang kompetitif. Kemudian kita bisa lakukan reskilling, upskilling terhadap sebuah daya manusia kita karena bisnis modelnya juga berubah dan tentu akan diikuti dengan financial model yang berubah. Pendekatannya tentu meningkatkan iklim usaha agar lebih kondisi, memfasilitasi alokasi sumber daya. Sesuai dengan penggunaan komparatifnya, pendekatan kudus secara agregat, baik di dalam sektor ataupun lektas sektor, dan kemudian menekan biaya-biaya expenses, cost and expenses of the home business. Strateginya penjajakan pendampingan pengalaman investasi pada sektor kuitas, pengembangan kawasan industri, terintegrasi, dan infrastruktur industri, implementasi kekerjaan pengembangan industri di partitif kosong dan sektor prioritas, mendorong pengembangan industri hijau, circular economy, pengembangan industri kecil, dan menengah secara komprehensif. Jadi, mengenai kawasan industri, kita ada setidak-tidak yang sekarang sudah punya beberapa belas kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, yang ada yang sifatnya terintegrasi, dan ada yang sifatnya masih shock, multi shock, tapi mesti ada juga yang sifatnya shimau, misalnya kawasan ekonomi khusus yang hanya untuk basisnya itu aluminium. Dan basis-basis seperti ini yang kita perlukan, misalnya ada lagi kawasan ekonomi khusus yang basisnya adalah mikro, yang mengalami membangun pendalaman sub-industri sedemikian lupa. Kemudian, pelaksanaan kebijakan 4.0 pada 6 subsektor industri prioritas merupakan upaya penciptaan nilai tambah, meningkatkan desain di pasar global, dan menuju industri maju. Jadi, targetnya tentu di makanan, di minuman, kemudian ada di tekstil, dan busana, elektronik, otomotif, kimia, farmasi, alat kesehatan. Dan fokusnya tentu, yang menarik memang kita dalam satu basis, apa namanya, pit stock, atau basis dari bahan mentah, kemudian, apakah kita akan broad spectrum, atau kita akan pada spesialisasi, itu akan bergantung pada masing-masing daerah. Jadi, secara nasional, kita tidak memastikan itu, kecuali nanti ada yang berkait dengan domestic value chain. Jadi, misalnya nanti, fokus mengenai makanan dan minuman ini, ujungnya adalah ketahanan pangan. Jadi, ketahanan pangan, dan juga kemampuan kita untuk bisa memberikan, atau mengekspor, untuk jenis-jenis makanan tertentu. Kemudian, tekstil dan busana, mungkin kita akan masuk di setelah buatan. Kemudian, di elektronik, kita juga bisa bagian dari global split chain, baik untuk mobil listrik, baterai, komponen IOT, otomotif demikian juga, ke depan mungkin lebih banyak akan mobil listrik, kimia farmasi, terutama untuk obat-obat generik, kemudian alat-alat kesehatan, baik yang sifatnya disposable dan consumable, diagnostic pricant, dan sebagainya. Di bawahnya itu ada beberapa key inisiatif, dan berikut ini saya tunjukkan beberapa kawasan industri, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan lokasinya, dan jenis industri, status, dan yang sudah berproduk operasional produksi atau belum. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau galang batang, itu rio, di alumina, dengan jenis industri alumina, itu status izin usaha kawasan industri-nya itu, ini salah di sini, ini sudah ada, operasional produksi itu sudah, dan bulan depan itu sudah akan melakukan ekspor, saya baru saja mengunjungi galang batang di Kepri itu, bukan di Riau, di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bimban. Kemudian, kalau yang belum sedang dalam proses, memang bakang, kemudian ada di Subang, Suriapurmiu, ini adalah kawasan-kawasan industri, yang menjadi lokasi untuk, apakah sebagian besar adalah terkait dengan teknologi intensive industry, physical capital intensive industry, dan human capital intensive industry. Ada juga yang sepatnya natural resource intensive industry, seperti Bapak Sawi di Seemangke, dan juga tadi yang saya sebut alumina. Intervensi kebedaan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri-nya akan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kawasan industri itu dibangun dan mengarah pada tujuan pembangunan industri internasional. Ada yang pada tahap pencanaan, tahap pembangunan, dan tahap kemendalian dan evaluasi. untuk mendorong daerah saing dan produktivitas industri kecil dan mendengar dilaksanakan secara terpadu, termasuk menyelaskan kegiatan pemilihan yang dilakukan rintas instansi, sebagaimana kita saksikan di sini, masing-masing pelaku, dan apa saja yang dikerjakan, dan hasilnya seperti apa. Mulai dari kita lihat akses pembiayaan, akses berbaku dan penolong, fasilitas teknologi dan sarana prasaran produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian seberdaya, kemudian peningkatan akses pasar, jadi semuanya terpengisi.